Hai Femz, apa kabar? Kembali lagi sama Jorichi di sini. Oke, mudah-mudahan oke-oke aja sebuah ya. Nah, kalau gurita kan itu memang sudah mendunia gitu kirim ke luar negeri. Wah, sampai bertonton puluhan ton loh. Wah, cakep banget. Tapi kalau dimakan, kayaknya pasti awam deh. Tapi kalau untuk masyarakat Jepang, dibikin sushi. Dibikin takoyaki. Sedap. Kalau sama negeri gingseng, Korea, itu dimakan aja pakai minyak wijen untuk makan mentah-mentah. Katanya untuk menambah kekuatan dan stamina tubuh, boleh juga ya. Tapi kalau saya kayaknya ngeri-ngeri sedap tuh makan sanakji ya. Kita lihat teman-teman ya. Ini dia. Femz, penasaran cara menangkap gurita? Nah, kita ajak nih ke Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Nah, layan di desa Nangahale biasa memancing gurita dengan umpan pocong alias gurita-guritaan. Hehehe, unik ya? Tempat yang paling pas untuk memancing gurita adalah perairan berpasir yang ditumbuhi trumbu karang dan padang lamun, Femz. Nah, di perairan desa Nangalahe inilah yang menjadi habitat gurita. Biasanya sih, hewan laut ini bisa dijumpai di kedalaman laut sekitar 3 sampai 8 meter. Femz, umpan pocong digunakan untuk menarik perhatian gurita agar keluar dari sarangnya. Wah, kalau kita di dunia nyata malah lari ngeliat pocong. Hehehe, cara memainkan umpannya dengan menarik-narik benang yang terhubung dengan umpan, Femz. Tuh, lihat tuh. Gerakannya mirip pocong ya. Hehehe, nelayan juga harus sambil mengamati ke dalam air kalau ada pergerakan dari gurita. Nah, saat melihat umpan pocong berenang-renang, gurita akan tertarik untuk mengikuti umpan. Nah, saat inilah nelayan melepas kail untuk menjerat gurita. Meski Indonesia pengekspor gurita terbesar di dunia, konsumsi gurita di dalam negeri masih tergolong rendah. Padahal, gurita memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada salmon, lobster, dan cumi-cumi. Gurita juga mengandung taurin atau asam amino untuk menyusun protein dalam tubuh, Femz. Juga berperan sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari stres dan flu. Wih, cakep nih. Kalau mau aktivitas yang lebih seru lagi, yuk ikut aja nih berburu gurita dengan cara tradisional. Femz, kegiatan berburu gurita di Sabang menjadi tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun silam lho. Perairan Sabang dikenal juga nih sebagai tempat yang ideal bagi gurita untuk berkembang biak. Setelah beberapa lama menyelam, akhirnya dapat juga nih satu ekor gurita. Wah, seru ya. Lain lagi di Gunung Kidul, Femz. Saat air laut lagi surut, justru dimanfaatkan masyarakat setempat untuk mencari gurita. Perairannya juga nggak jauh-jauh dari bibir pantai. Tapi, kita harus teliti mencari gurita di dalam karang-karangnya. Malum aja sih, gurita gampang banget untuk kamuflase. Nah, untuk melindungi dirinya, gurita juga mengeluarkan tinta. Jadi, Femz, ini dia nih gurita yang mudah didapat. Masyarakat sekitar diperkirakan bisa menangkap 40 ekor gurita di malam hari. Wah, lumayan banyak nih!